Yang artinya di sini Lea itu sosok perempuan yang suka berdoa. Dan Yehuda itu dilahirkan oleh seorang ibu yang suka berdoa. Tapi apa yang terjadi pada Rahel? Ketika Rahel itu diajak oleh suaminya, juga Lea itu untuk keluar dari rumah Laban, Lea itu mencuri jimat bapaknya, yaitu Terafin. Kali ini, hari ini, kita sering dibuat rame di berita-berita di medsos itu mengenai boneka roh, boneka arwah. Terafin itu adalah sejenis boneka arwah yang merupakan penyembahan selain Allah yang Esa. Dan itu Terafin ini menjadi jimat bagi Laban. Jadi Laban itu bukan penyembah Allah yang Esa. Dan jimatnya ini boneka arwahnya si Laban ini, ketika Rahel ini keluar dari rumah bapaknya, si boneka arwah ini dibawa-bawa pergi. Nah, ketika boneka arwahnya itu dibawa pergi, Laban tanya, Yaakub, kamu nyuri ya Terafimku? Terus Yaakubnya bilang begini, nggak mungkin aku curi Terafimu, karena aku memiliki Allah, dan aku penyembah Allah. Terus, tapi si Labannya ini nggak percaya. Kemudian, si Yaakub itu meyakinkan mertuanya, barang siapa yang membawa pergi Terafimu itu dia akan membayar dengan nyawanya. Dia nggak tahu bahwa boneka arwah itu dibawa oleh Rahel. Dan itu betul-betul dibayar dengan kematiannya ketika dia melahirkan Benyamin. Dan setelah itu, barulah si Yaakub ini sadar. Oh, Rahel mati gara-gara ucapanku sendiri. Karena Terafim itu yang menyimpan adalah Rahel ini. Nanti Anda bisa konfirmasi di Alkitab, nanti Anda bisa membacanya. Dan kemudian, ini dipandang oleh Tuhan sebagai suatu perjinahan rohani. Nah, hukum pertama dan hukum kedua itu bicara mengenai Allah yang Esa dan jangan ada ilah-ilah lain di hadapan Tuhan. Nah, orang boleh berdosa apa saja dan Tuhan bisa mengampuninya. Tapi ada dosa yang lebih berat dari antara itu semua. Yaitu apa? Dosa menduakan Tuhan. Jadi Yusuf, walaupun dia seorang yang sempurna, tapi dia dilahirkan dari ibu. Yang menduakan Tuhan. Sedangkan Yehuda dilahirkan dari ibu yang setia kepada Allahnya. Nah, nanti juga di kisah yang lainnya lagi, yaitu kisah Milka dan Daud, itu istri pertamanya, yaitu putri dari Saul. Dia juga simpen terah, Rafim. Nah, dan Tuhan tidak berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh. Dan Tuhan lebih berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh Bathsheba. Mana tahu siapa itu Bathsheba? Istri Uriah? Istrinya Uriah. Bukan cuma diambil istrinya, dibunuh lagi suaminya. Betapa ini dosa yang sangat luar biasa. Tetapi dosa seperti ini, bukannya saya permisi terhadap dosa seksual. Enggak ya? Enggak. Bukan begitu. Tetapi dosa menduakan Tuhan adalah dosa perjinahan rohani. Dan itu konsekuensinya lebih berat. Itulah kenapa Tuhan lebih memilih Salomo daripada Absalom. Daripada Adonia. Tuhan lebih memilih Absalom yang merupakan putra dari Bathsheba. Di sini bukan berarti permisif terhadap hal-hal dosa seksual. Bukan. Tetapi dosa menduakan Tuhan, perjinahan rohani itu adalah dosa yang amat gerat. Itulah kenapa bukan Yusuf yang dipilih sebagai garis yang melahirkan Allah yang inkarnasi. Karena bagaimanapun Tuhan akan memilih dari orang-orang yang setia kepadanya. Dari ibu-ibu yang setia kepadanya. Maka ibu-ibu, saya bicara kepada ibu-ibu semua. Kalau Anda ingin anak-anak Anda itu diberkati, jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah nanya kepada dukun. Jangan pernah nanya nubuat kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang diperlakukan sebagai dukun hari ini.